Terima kasih Pemirsa, tetap setia bersama saya dalam DK Show dan kita masih ngobrol bareng Prof. Adri. Dan Prof. Adri, saya punya tamu lagi Prof. Oh iya? Jadi hari ini bertaburan Profesor. Kita undang sama-sama ya. Beliau ini adalah Dirjen Sumberdaya Iptek Dikti. Pasti tahu dong. Teman ini, teman banget. Nah Prof. Aligufron, kita undang sama-sama. Silahkan. Prof. Gufron, apa kabar? Mas Dikti, Mas sehat. Alhamdulillah. Silahkan. Sudah lama nggak ketemu Prof. Iya, iya. Tapi tetap seger nih. Masihannya apa nih Prof? Olahraga apa? Olahraga tenis. Oh tenis. Rutin ya? Rutin. Seminggu sekali? Seminggu dua kali. Oh dua kali. Wah kalah saya Prof. Adri. Saya olahraganya makan. Kalau itu selama kita. Cari teman. Prof, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Prof. Adri. Jadi kita bicara tentang menjadi Profesor itu kan sebenarnya juga satu capaian yang sangat tinggi. Luar biasa. Itu generalnya di akademik lah gitu kan. Betul. Tapi ada satu hal Prof. Adri yang tadi saya belum masuk. Ya kan? Kita bicara bagaimana menjadi Profesor itu juga harus bahagia dan sejahtera. Wah. Mantap itu. Kalau negara punya kategori sejahtera bagi para Profesor itu seperti apa? Ya tentu kan begini. Negara itu justru membantu. Jadi meskipun katakanlah Profesor itu di swasta. Ya. Negara, ya pemerintah memberikan tunjangan. Apalagi di PTN. Diberikan tunjangan. Ya. Dan tunjangannya nggak sembarangan ya. Jadi dia dapat sekitar tiga kali gaji pokok untuk keseluruhan. Tiga kali gaji pokok ya. Keseluruhan ya tunjangan Profesor Tunjangan Kehormatan sendiri sekitar dua kali. Ditambah tunjangan profesi dari sekitar tiga kali. Itu negeri swasta sama Prof? Sama. Gimana ngawasinya Prof? Yang istilahnya begitu baiknya ya memberikan insentif itu biar berkinerja baik. Biar makin banyak juga orang yang jadi Profesor ya di negeri kita. Betul. Jadi dalam waktu terakhir-terakhir ini dulu biasanya ngurus Profesor itu waktunya sekitar dua sampai enam tahun. Ya. Sekarang kami sampaikan dua bulan mengurus. Oh gitu? Iya. Jadi dari sisi birokrasi administrasi sudah kita reformasi sedemikian lupa sehingga sekarang cepat dan orang mengajukan. Tidak perlu datang ke Jakarta bisa online. Ya. Jadi sudah luar biasa. Tapi kita ingin setelah Profesor jangan lupa masih tetap mantap berkinerja membangun, mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Sain, teknologi, seni, budaya dan juga mentransformasikan keilmuan itu mengembangkan dan mensosialisasikan. Ya. Termasuk penelitian. Iya. Penelitian, mensosialisasikan karena mensosialisasikan lewat publikasi ilmiah. Betul, betul. Publikasi ilmiah biasanya berbasis penelitian. Iya. Prof. Fadri, sebenarnya kalau dibanding-bandingkan ya memang nggak bisa lah ya, nggak adil ya. Tapi kalau jadi Profesor di era dulu sama yang sekarang, Anda memilih era yang paling puncak bagi Profesor itu di mana sih? Tentu nggak wise kalau saya mengatakan. Tapi begini, tampaknya ada satu fase ya, dan mungkin bukan fase kami juga gitu, bahwa Profesor itu lebih ditentukan soal administrasinya, lebih ditentukan soal rajin yang ngumpulkan kum. Dan soal dari mana kum itu berasal, apakah misalnya hanya dari seminar level kampus atau seminar internasional itu nggak dihitung gitu ya. Nah sekarang kelihatannya lebih melihat pada kualitasnya. Dan kualitas itu ditunjukkan lewat level internasionalnya. Maka alhasil, kelihatannya, namun kamu kayak, ini sejalan yang mungkin Pak Ali Grover yang lalu bisa, lebih bisa melihatnya secara nasional, akan ada beberapa sejawat kami yang merasa bahwa, wah, ketinggian nih, gitu ya. Ketinggian dan lalu ya mulai protes dan seterusnya gitu ya. Artinya saya mau mengatakan bahwa saya tidak berada pada posisi itu, walaupun saya tidak mengatakan bahwa saya kemudahan nggak sempat lagi sebetulnya, karena saya punya beberapa kesibukan. Namun tadi ada beberapa kalangan yang mungkin menjadi guru besar lebih kepada pengumuman hukum yang asal, gitu ya. Yang penting memenuhi syarat wajib. Sehingga kemudian lalu begitu sekarang dipasang oleh Pak Ali Grover dan kawan-kawan beberapa elemen kualitas dalam hal ini, itu lalu kemudian susah untuk mencapainya. Artinya itu untuk menjaga kualitas, Prof, sehingga teman-teman para guru besar itu juga dalam ternyata petik, nah saya kalau tidak berubah gitu kan, bisa lewat. Jadi ada dua hal ini ya. Satu, kita itu ingin menciptakan sebuah budaya baru, yaitu budaya ilmiah. Di lingkungan kampus, dan di lingkungan peneliti, untuk mereka itu tertarik potensi Indonesia yang luar biasa itu bisa digarap, ada temuan baru, ada inovasi baru, ada hasil baru yang untuk kesehatraan, dikaitkan nanti dengan industri, dengan komersialisasi, dan lain sebagainya. Jadi kita ingin membangun kultur atau budaya baru, yaitu budaya ilmiah. Nah, yang kedua tentu kita ingin bahwa potensi kita yang luar biasa ini, ini harus betul-betul digarap. Karena kita punya dosen itu sekitar 265 ribu lebih dosen. Profesor itu ada 5.216, sedangkan lektor kepala itu kita punya sekitar 31 ribu. Iya, maka waktu Richard Herton, itu chief editor dari Lancet, top 5 jurnal tingkat global, datang ke Jakarta, heran. Kenapa Indonesia yang luar biasa itu kok tidak begitu terdengar di lingkungan ilmiahnya. Bahwa statistiknya keren semua ya, angka-angkanya. Nah, masalahnya di mana Prof? Masalahnya itu, ini menurut beliau ya, jadi beliau itu heran kenapa ilmuwan, peneliti di Indonesia ini kok masih kurang menulis gitu. Beliau heran, saya juga heran, mengapa beliau heran gitu ya. Tapi yang menarik ya, lalu beliau itu menulis jurnal di Lancet, langsung dikirim, langsung diterima, karena beliau adalah chief editornya, judulnya Indonesia Unrevealing a Mystery of Nation. Indonesia sebuah bangsa dengan misteri yang belum terungkap. Kenapa belum terungkap? Karena belum ditulis. Nah, kenapa begitu tadi penyebabnya, beliau mengatakan the country majornya Indonesia has more dominant oral rather than written culture. Jadi, kalau ngomong-ngomong main Facebook, medsos, meskipun hoax, itu kemana-mana ahli ya. Tapi waktu menulis dunia, ini menjadi persoalan. Apalagi di jurnal yang bereputasi gitu. Tidak harus kopus ya, indeksnya, tetapi harus bereputasi. Kalau terindeks kopus sih apalagi ya, karena cinta-cinta. Nah, masalahnya apa sih Prof Adri? Tidak bagi kami ya, Pak Mas Dekia dan juga Pak Dirjen, itu beban mengajar tuh luar biasa. Sudah cukup padat. Beban mengajar, beban membimbing, dan satu lagi beban untuk terlibat dalam pengabdian sumber daya. Pengabdian masyarakat. Itu, apalagi dia bilang nggak mau ikut, nggak boleh. Mau ikut, lalu ujung-ujungnya kami nggak bisa baca. Jadi semacam buah sih malakama Pak Dirjen gitu ya. Di pihak lain, kami nggak punya kontrol terhadap banyaknya intake mahasiswa yang masuk ke kami gitu ya. Andai kan saja kami bisa bilang kepada rektor kami, misalnya kami dari UI. Pada rektor 10 aja ya, karena kami masih punya 5 orang. Jadi ketika nanti dikeluar, masih 10 lagi. Itu oke, tapi masalahnya, loh, udah datang 20, datang 30. Akibatnya kan harus dibimbing, Pak Dirjen. Nah, bagaimana untuk menjamin ada satu siklik yang bagus sih nggak? Oke, kami bisa bilang, kami mau sabar 3 lift dulu ya. Begitu ya, kepada para pimpinan di puluhan tinggi kami. Sehingga kemudian kami nggak dibebani dengan hal-hal mengajar, memimbing, dan tadi pengabdian masyarakat. Ini repotnya nih. Saya kira betul sekali nih, katakan Pak Fatri itu. Jadi, memang, waktu kita mengundang profesor-profesor diaspora, orang Indonesia yang jadi profesor di banyak negara di dunia, itu pengamatan mereka bedanya itu satu. Indonesia itu disini-dusini terlalu banyak habis waktunya untuk mengajar. Karena mengajar, ini mohon maaf, dari sisi universitas, kalau banyak mahasiswa juga revenue-nya lebih tinggi. Revenue-nya juga betul. Dusenya juga sama, kalau mengajarnya lebih banyak. Iya, istri lebih senang. Iya, korelasinya dengan income juga. Tapi kalau soal ini, saya juga banyak cerita, tapi kita sambung di segmen berikut ya. Siap. Kita berik dulu. Tetap bareng saya, DK, dalam DK Show. Terima kasih telah menonton!